Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Indonesia, bersama pelajari dan penelitian di bidang ekonomi Islam. Asosiasi ini dibuat pada September 29, 2015, dan dibuat pada April 27, 2016, di Fakulti Law Pajajaran University, Bandung. Fisian Asosiasi tahun 2021 hingga 2026 adalah menjadi organisasi yang bergabung untuk penelitian yang profesional dalam menghasilkan lawan ekonomi Islam sebagai penelitian untuk dunia. Dan misi dari Asosiasi tahun 2021 hingga 2026 adalah, pertama, menghasilkan penelitian tentang penelitian kurikulum dan penelitian dari lawan ekonomi Islam, periodically dan continuusnya, untuk mengembangkan kebutuhan penelitian dari orang Indonesia dalam era global. kedua, menjadi partner untuk institusi berkaitan melalui kolaborasi berbeda dalam bentuk aktivitas, konsultasi, pendapatan penelitian, pendapatan akademik, dan berbagai penelitian untuk mendukung pembangunan lawan ekonomi Islam di Indonesia. ketiga, meningkatkan kapasitas dan produktivitas pembangunan, sebaiknya mendukung pembangunan ekonomi ekonomi, melalui kolaborasi dalam penelitian, penelitian, dan penelitian penelitian, dalam bidang lawan ekonomi Islam, berdua nasional dan internasional. ketiga, meningkatkan penelitian publik dalam lawan ekonomi Islam, melalui aktivitas berbeda dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, dan penelitian untuk komunitas dan penggunaan dari institusi Islam. ketiga, meningkatkan kooperasi dengan beberapa asosiasi profesional, institusi pendidikan, dan lain-lain lain dalam mengembangkan penelitian penggunaan ekonomi Islam di Indonesia. Ini adalah sejarah asosiasi. Ketika September 2012, Center for the Study of Islamic Law and Economics, seperti Pukahesi, Fakulti of Law di Peneguro University, menunjukkan ide inisial tentang urgenci asosiasi dengan penelitian penggunaan ekonomi Islam, penelitian, dan penelitian. Ide diperlukan diperlukan di atas asosiasi pertama pada September 29 September 2015, di Fakulti of Law, Diponegoro University. Pembangunan diperlukan di 27 April 2016, di Fakulti of Law, Pajajaran University, Bandung. Asosiasi ini telah berkollaborasi dengan beberapa institusi, seperti Pembangunan Indonesia, Pembangunan Indonesia, Pembangunan Indonesia, Pembangunan Indonesia, Pembangunan Indonesia, dan banyak lagi. Asosiasi ini telah berkollaborasi dengan Komite Nasional for the Islamic Economic Finance untuk melakukan seminar, konferensi, dan diskusi forum. Kami juga ingin membawa penelitian internasional untuk berkollaborasi dengan kami dalam melakukan penelitian, terutamanya dalam keadaan Islami ekonomi Islam. Asosiasi juga memiliki penelitian yang sudah memiliki PISSN dan EISSN. Sampai 2021, penelitian telah berkollaborasi dengan penelitian, mulai dari 2017. That's the profile video of the association. Hopefully this association can provide benefits for the advancement of Islamic economic law, both nationally and internationally. Thank you for watching. We are waiting for collaboration with all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.